Intro Pasca ditetapkannya satu ramadhan oleh kementerian agama pada selasa 12 Maret ratusan jamaah kota Bandung melaksanakan sholat rawih perdana di Masjid Raya Bandung, Kota Bandung para jamaah antusias untuk menjalani sholat rawih perdana sholat rawih jamaah dari berbagai daerah berdatangan untuk melaksanakan sholat rawih berjamaah di Masjid Raya Bandung di jalan dalam kaum Kota Bandung para jamaah juga terus berdatangan untuk melaksanakan sholat rawih di Masjid Raya Bandung pelaksanaan sholat rawih ini dilaksanakan 20 rokaat ditambah 3 rokaat witir dengan diimami oleh Kiai Haji Mustafa Kamil serta penceramah Kiai Haji Ahashim Ashi Ari Dalam sholat rawih kali ini diperkirakan ada ribuan orang menjalani sholat rawih perdana Menurut Ketua DKI Masjid Raya Bandung, sejumlah kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Ramadan diantaranya itikaf, tadarus, dan pesantren milenial Alhamdulillah bahwa sholat rawih dimulai malam ini Alhamdulillah berlangsung sangat lancar dengan jamaah lebih dari 2.000 orang ada Ya sekitar 2.000 orang terdiri jamaah laki-laki dan perempuan Alhamdulillah berlangsung lancar Untuk pelaksanaan tarawih di Masjid Raya 20 rokaat sholat tarawih dan 3 rokaat sholat witir Jadi 23 rokaat seluruhannya Dan untuk yang pertama ini imamnya tadi Kiai Haji Senal Mustafa Mustafa Kamil Dan sebagai sambutan yang pertama dari saya sendiri sebagai Ketua DKI Masjid Raya Bandung ini Untuk kegiatan yang seperti biasanya dilaksanakan Tarawih, Kultum, Ba'adah Sholat Isa, Ba'adah Subuh, dan juga Ba'adah Duhur Nah kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lainnya Ya salah satunya adalah pesantren Ramadan Itu diikuti oleh siswa-siswa yang ada di kota Bandung Alhamdulillah sudah ada 6 sekolah yang daftar ya Ada 6 sekolah yang daftar Nah dengan kurikulum kolaborasi antara sekolah dan masjid Raya ini Dan kemudian kegiatan yang lainnya Insya Allah ada pelaksanaan peringatan dusung Quran Pada tanggal 17 Ramadan nanti Dan insya Allah sesuai rencana akan dihadiri oleh Pak Bapak PJI Gubernur Jawa Barat Seperti itu Dan kemudian malamnya dikab Dan kemudian ada kegiatan yang disebut dengan parenting Parenting itu adalah kegiatan Dimana disini itu setiap sore banyak jamaah Kalau bahasa Sunda istilahnya buburit ya Nah itu insya Allah kita manfaatkan itu Untuk edukasi kepada orang tua Orang tua dari anak-anak Edukasi tentang ketahanan keluarga Dan kemudian anak-anaknya kita ajak untuk bermain Untuk ada edukasi lah, semacam permainan lah Bagi masyarakat yang hendak melaksanakan sholat tarawi Dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan masjid Terima kasihabasih Terima kasih Terima kasih.